Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya mau nge-review soal primer, primer high-end, yaitu dari Bobbi Brown, ini dia, yang primer plus protection SPF 50. Dia itu ada 3 macam ya, yang primer plus protection SPF 50, terus satu lagi yang primer plus radiance, yang SPF 30 atau 35 gitu ya. Terus yang satu lagi, mattifying. Nah, saya pilih yang protection SPF 50. Dia, makanya ininya packagingnya hitam-hitam ya, saya suka ya. Seperti packaging kosmetik lain dari Bobbi Brown, semuanya serba hitam-hitam. Terus untuk harga, disini di Perancis itu 37 euro ya. Cuman, tadinya saya pikir, wah lumayan mahal. Cuman pas saya lihat, ternyata ini 40 ml. So, lumayan lah ya, lumayan, gak begitu mahal banget. Dia ini made in USA. Terus, kalau saya lihat dari ingredientnya, itu lumayan oke, walaupun di peringkat kelima itu ada trimethikonnya ya. Tentunya juga ada dimethikonnya untuk urutan entah keberapa. Cuman, dia itu gak bikin saya breakout. Biasanya kalau lima ke atas itu ada dimethikonnya, rata-rata biasanya malam harinya atau besoknya itu saya suka ada timbul jerawat atau beruntusan kecil-kecil. Tapi ini, sejak saya pertama kali pakai, dia gak bikin saya breakout. Selain itu, dia ingredientnya juga oke punya. Banyak kandungan apa namanya, oilnya. Kayak, kukui seed oil, terus apalagi nih, laminaria extract, terus algai extract, lavandula extract, geranium flower oil, kecil, kafein, terus apalagi ya, stearic acid, pokoknya lumayan oke. Terus wanginya juga, buat saya kayaknya wangi, wangi kayak herbal gitu, kayak tumbuhan gitu. Dia lumayan cair. Tidak? Tidak cair-cair banget sih, cuma agak kental dikit. Tidak heavy. Ini saya udah pakai moisturizer. Tinggal pakai. Ya, kayaknya wanginya bukan moknya, bukan wangi-wangi shemekil gitu ya. Wangi-wangi kayak herbal gitu. Enak. Gampang menyerap, walaupun tidak cepat menyerap. Cuman, gampang menyerap. Dia itu bikin apa sih kulit? Lembab. Jadi kelihatan, kalau kulit Kandungan, apa namanya, tingkat kelembabannya lumayan. Dia itu jadi kelihatan sehat kulitnya. Mungkin kalau yang radiance, tambah ini kayak ya, tambah kelihatan glowy ya. I don't know, saya belum pernah coba. Tapi yang ini, udah bikin melembabkan, bikin kenyal. Jadi, cocok. Bener-bener cocok untuk primer. Jadi, kalau habis udah pakai ginian, Didiamin sedikit. Baru pakai foundation. Jadi, foundationnya gampang nempel. Dan dia itu gak ada, walaupun SPF-nya tinggi ya, 50. Dia itu gak ada white cast. Wanginya pun tadi, yang seperti saya bilang, wangi-wangi herbal. Cuman, dia gak, apa ya. Saya gak menyengat banget. Mungkin buat kalian yang gak suka produk-produk yang ada pewangian gitu ya. Atau yang bahkan yang alergic. Walaupun ini, buat saya, wanginya bukan wangi sintetik. Wangi alami. Itu jatuh. Dia itu gak bakalan, apa ya. Menimbulkan alergi. Dan juga, gak begitu. Menyengat. So, so far udah lebih dari seminggu saya pakai ini. Saya suka banget. Terus buat harganya juga terbilang murah ya, untuk 40 ml. Untuk kualitas Bobbi Brown. Kandungannya lumayan bagus, walaupun masih ada dimethiconnya ya. tapi bikin kulit bener-bener lembab. Jadi, bisa menyerap, bukan menyerap sih, bisa membuat foundation kita menempel. Well, begini aja. Semoga kalian puas dengan video saya. Sorry-sorry aja kalau gak begitu mendetail banget ya. Terima kasih banyak sudah melihat video saya mengenai Primer Plus Protection SPF 50 dari Bobbi Brown. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati